PEMERINTAH AS SAI akan menyediakan dana untuk membeli sistem senjata dan peralatan lainnya, serta pelatihan dan layanan dukungan lainnya, atas nama militer Ukraina untuk mendukung kebutuhan jangka panjang. Namun begitu, belum jelas apakah M1 untuk Ukraina adalah tank yang sepenuhnya baru atau akan datang dari sumber lain. Angkatan Darat AS memiliki ribuan tank M1 tua dalam penyimpanan yang dapat disewa. Tank ini dapat diretropit lagi ke kondisi seperti baru atau digunakan sebagai donor untuk membantu pembangunan tank yang menggunakan campuran komponen baru yang diproduksi ulang. Di pihak Jerman, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan keputusan untuk menyebarkan Leopard 2 merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan dukungan militer Jerman di Kyiv. Langkah ini adalah hasil konsultasi intensif dengan mitra terdekat Eropa dan internasional. Pernyataan dari Kanselir Jerman yang tidak kalah penting adalah pengumuman Berlin yang juga akan menyetujui pengiriman Leopard 2 lainnya dari negara mitra yang juga ingin mengirimkannya ke Ukraina. Kabar ini membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sumringah dan menyambut berita itu dengan mengatakan dia dengan tulus berterima kasih kepada Kanselir Jerman. Namun Zelensky juga mengeluarkan peringatan tentang kuantitas dan waktu pengiriman kendaraan, yang disebutnya, kritis. Jerman berencana untuk meningkatkan dua batalion tank mereka segera, yang mana Leopard 2 untuk Ukraina. Biasanya, satu batalion tank Jerman terdiri dari 44 Leopard 2, termasuk tiga kompi tank yang masing-masing terdiri dari 14 Leopard dan kendaraan pendukung tempur lainnya. Sebagai langkah pertama untuk mencapai tujuan ini, Jerman menyediakan 14 kompi tank Leopard 2A6. Menurut situs webnya, Leopard 2A6 adalah salah satu dari tiga versi utama tank yang saat ini digunakan oleh Angkatan Bersenjata Jerman. Yang tertua adalah Leopard 2A5, diperkenalkan pada tahun 1995, dipersenjatai dengan meriam utama smothbore 120mm L44, Leopard 2A6M yang diperbarui mulai beroperasi pada tahun 2001 dan dilengkapi dengan meriam laras panjang 120mm L55, serta perlindungan ranjau yang lebih baik, dan peningkatan lainnya. Model terbaru adalah Leopard 2A7V, yang telah digunakan sejak 2014, dengan sejumlah peningkatan lainnya termasuk sistem AC, elektronik canggih, dan amunisi yang dapat diprogram. Tiga Eropa lainnya pada gilirannya juga akan memasok tank Leopard 2. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi internasional akan diperlukan untuk melengkapi kedua batalion tersebut, sebuah inisiatif yang telah dibahas oleh Polandia dalam konteks transfer Leopard 2. Polandia dilaporkan mengajukan permintaan resmi ke Jerman untuk menyetujui transfer Leopard 2 yang dioperasikan Polandia kepada pihak ketiga. Selain Jerman dan Polandia, Leopard 2 dalam varian berbeda saat ini juga dioperasikan oleh Denmark, Finlandia, Yunani, Hongaria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Turki, yang mana sebelumnya telah memasok berbagai jenis persenjataan berat ke Ukraina sejak saat invasi Rusia dimulai Februari lalu. Sementara itu, Republik Ceko dan Slovakia sedang dalam proses menerima Leopard 2 dari Jerman, di mana hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengirimkan tank dan kendaraan tempur lapis baja era Soviet ke Ukraina. Sejauh ini, Polandia dan Finlandia telah mengatakan mereka akan memasok Leopard 2 ke Ukraina setelah Jerman memberikan otorisasi untuk melakukannya. Negara berikutnya yang bergabung dengan mereka bisa jadi adalah Spanyol. Berdasarkan laporan lokal, Angkatan Bersenjata Spanyol sedang menyelesaikan rincian transfer Leopard 2 sebagai bagian dari upaya kolaboratif yang lebih luas. Diketahui sejauh ini 53 dari 108 tank Leopard 2 yang berada dalam inventaris Angkatan Bersenjata Spanyol berpotensi untuk ditransfer ke Ukraina, di mana setidaknya 20 di antaranya berada dalam kondisi baik. Sementara itu, negara Eropa lainnya yakni Sweden mengatakan lewat Menteri Pertahananannya, Paul Johnson, bahwa Sweden tidak mengesampingkan transfer Leopard 2 di masa depan bagi Ukraina. Dia menambahkan, bahwa saat ini negaranya belum melakukan transfer tank dari Sweden ke Ukraina, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu bisa dilakukan di kemudian hari. Meski begitu tidak jelas kapan Leopard 2 pertama akan tiba di Ukraina. Mark Herteling, mantan komandan pasukan darat AS di Eropa, mengatakan bahwa Leopard 2, setidaknya, dapat beraksi pada awal Maret. Jika ini benar demikian, maka tank-tank buatan Jerman dapat mengambil bagian dalam serangan musim semi yang diharapkan secara luas yang mungkin sangat penting untuk hasil perang. Rain Metal sebelumnya mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 6 minggu untuk mendapatkan Leopard 2 dari stoknya ke Ukraina, tank barat modern lainnya juga kemungkinan menuju ke Ukraina, di mana Perancis dan Inggris sebelumnya telah menawarkan untuk mengirimkan masing-masing satu kopi Leclerc dan Challenger. Langkah sekutu Ukraina itu, jelas mendapat kecaman dari Rusia. Hal ini, disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dia menyampaikan bahwa setiap tank yang dikirim ke Ukraina oleh Amerika Serikat akan terbakar seperti yang lainnya. Sementara itu, Anatoly Antonov, Duta Besar Rusia di Washington, mengatakan pengiriman tank AS akan menjadi provokasi terang-terangan lainnya. Menariknya, ada laporan dari Kementerian Pertahanan Inggris bahwa Rusia juga melakukan upaya untuk membawa tank tempur utama T-14 Armata ke dalam perang Ukraina. Menurut pembaruan intelijen pertahanan terbaru Kementerian Pertahanan Inggris, Rusia dilaporkan telah bekerja untuk mempersiapkan sejumlah kecil tank tempur utama T-14 Armata untuk penempatan operasional pertama di Ukraina. Namun sumber lain mengatakan, pasukan Rusia yang dikerahkan enggan menerima tahap pertama tank T-14 Armata yang dialokasikan untuk mereka, karena kendaraan tersebut dalam kondisi yang sangat buruk. Tidak jelas apa tepatnya yang menyebabkan penolakan yang nyata ini. Tetapi Kementerian Pertahanan Inggris menunjukkan masalah mesin dan sistem pencitraan termal sebagai dua alasan potensial. Terima kasih telah menonton!